Pemirsa Elektabilitas Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto, kembali berada di posisi teratas dalam survei yang dirilis oleh Lembaga Survei Jakarta. Sinyal dukungan dan kedekatan dengan Presiden Joko Widodo, meraih simpati publik seiring dengan kenaikan elektabilitas Menteri Pertahanan tersebut di sejumlah lembaga survei. Elektabilitas Menteri Pertahanan Prabowo Subianto kembali menempati posisi teratas sebagai calon presiden. Berdasarkan hasil survei Lembaga Survei Jakarta, dukungan masyarakat terhadap Prabowo Subianto semakin menguat dengan elektabilitas sebesar 33,1 persen. Jauh mengungguli pesaingnya Ganjar Pranowo 22,6 persen dan Anies Baswedan 18,1 persen. Seandainya Pilpres ini dilaksanakan hari ini, Prabowo Subianto dipilih oleh mayoritas responden dengan persentase 33,1 persen. Dikuti oleh Gajar Pranowo 22,6 persen dan Anies Baswedan 18,1 persen. Elektabilitas Prabowo yang semakin melejit tak lepas dari totalitas kinerjanya sebagai Menteri Pertahanan dan juga kedekatannya dengan Presiden Joko Widodo. Hampir di tiap kesempatan, dua tokoh ini selalu terlihat bersama. Salah satunya saat Menhan Prabowo Subianto mendampingi Presiden Jokowi meninjau food estate atau lumbung pangan di Kabupaten Kirom, Papua. Di Kabupaten Kirom, pemerintah akan menyiapkan 10.000 hektare untuk program ketahanan pangan yang akan ditanami jagung. Di Papua, Menhan juga mendampingi Presiden Jokowi saat meninjau pasar Yuteva, distrik Abepura, kota Jaipura, Papua. Kedatangan tokoh ini langsung disambut antusias para pedagang dan masyarakat sekitar. Tim Liputan Ainews melaporkan. Tim Liputan Ainews melaporkan.